Penyebabnya adalah ini bagian juga dari dampak kebanjiran kemarayanan ya. Saat kita banjir sejak tanggal 13 sampai akhir Januari, itu para peternak kita memang otomatis tidak dapat pasokan bibit ayam. Pasokan bibit ayam sehingga ayam yang mereka pelihara saat banjir itu memerlukan umur sekitar 3 bulan baru bisa dijual. Jadi yang ada yang dijual sekarang, yang sekarang ini adalah ayam yang mereka pelihara sejak saat kebanjiran. Nah otomatis mereka kekurangan pasokan anakan ayam pada waktu itu. Nah sekarang berarti itu kan saat itu terhenti pasokan anakan ayam kepada para peternak yang tersebar di kabupaten kota. Terima kasih telah menonton!